Seleksi tilawatil huran tingkat kota Tidore Kepulauan untuk sementara lokasinya dialihkan ke Aulanuku Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan. Hal itu dikarenakan lokasi utama pelaksanaan STQ tingkat kota Tidore di pelataran pantai Tugulu Farusak di Terjang Angin Puting Beliung. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo saat mengecek langsung lokasi STQ setelah diterjang angin mengatakan, lokasi STQ di pelataran pantai Tugulu Farusak sementara ini tidak bisa digunakan sebagai tempat perlombaan. Ismail juga mengatakan bahwa menunggu lokasi STQ diperbaiki dan menunggu kondisi cuaca membaik pelaksanaan STQ masih akan tetap berlangsung di Aulanuku. Dia juga mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Timur saat peserta dan juri saat istirahat sholat dan makan. Beruntung kata Ismail kejadian tersebut tidak menimbulkan korban dan sementara ini semua peserta perlombaan sudah dialihkan ke ruang Aulanuku. Pantauan Tribunternata.com di lokasi, akibat kejadian tersebut beberapa fasilitas seperti tenda peserta, tenda juri, serta tenda penonton roboh akibat diterjang angin puting beliung. Selain itu, Astaga STQ dan beberapa unit lampu penerang di pantai Tuguluva juga roboh. Akibat kejadian tersebut kerugian yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!